Beginilah keseharian para pengungsi Rohingya selama bulan Ramadan di tempat penampungan. Sebagian besar dari mereka pada Ramadan tahun ini terpaksa menjalankan ibadah puasa di lokasi tempat penampungan sementara di gedung BMA Kota Banda Aceh. Sebanyak 138 orang etnis Rohingya tinggal di lokasi ini yang sebagian besar terdiri dari perempuan dan anak-anak. Selama Ramadan, aktivitas Tadarus Al-Quran menjadi rutinitas para pengungsi. Salah satu pengungsi Rohingya, Rokimullah, mengaku tak banyak perbedaan dengan puasa sebelumnya yang ia jalani bersama keluarga di Kemgoks Bazar, Bangladesh. Kendhati hanya mendapat fasilitas seadanya, ia dan pengungsi lain dapat menjalani ibadah puasa dengan tenang di Aceh. Selama bulan suci Ramadan, para pengungsi juga mendapat fasilitas makan sahur hingga berbuka pun. Makanan ini dibeli langsung dari pedagang di sana, namun tak sedikit pula sumbangan dari warga sekitar. Selain itu, Yayasan Kemanusiaan Madani Indonesia atau YKMI juga rutin membantu para pengungsi mendapatkan fasilitas yang diputuhkan selama Ramadan. Hal ini disampaikan oleh staf YKMI, Siti Maisarah, pada Jumat 15 Maret 2024. Karena kita selalu komunikasikan ya ke mereka, misalnya jenis makanan apa saja, mungkin ada perbedaan-perbedaan dengan kita misalnya ya. Itu kita komunikasikan dan mungkin kadang-kadang setiap dua hari atau tiga hari sekali kita tanyakan juga apakah ini cukup atau ada apa hal-hal khusus yang harus diperhatikan. Seperti itu, tapi beberapa selama Ramadan ini ada juga ternyata sebagai masyarakat yang juga bersedekah mungkin ya, memberikan buah gitu ya, ada yang mengantarkan kue seperti itu. Ada pun di Banda Aceh, para pengungsi Rohingya tersebar di sejumlah daerah seperti Sabang, Banda Aceh, Bidi, Birun, dan Aceh Timur. Kendati demikian, belum ada kepastian sampai kapan para pengungsi Rohingya berada di Aceh. Ramadan pun menjadi harapan bagi mereka agar lembaga PBB mencari solusi tempat tinggal untuk mereka. Terima kasih telah menonton!